Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi pada hari ini, tanggal 12 ya, September 2022 hari Senin Kita merilis bahwa kita telah mengadukan di DIPROP Amabes Polri Terkait dugaan ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi Dari penyidik di Treskrimum Polda Bali yang inisial FAA Selaku PS Panit di Treskrimum Polda Bali Mengapa kita mengadukan? Karena pada tanggal 7 Juni Penyidik di Treskrimum Polda Bali mendatangi rumah klien kami Yaitu Vila Jedar di Denpasar Bali Dengan meminta Toyota Alphard B73 DAR milik klien kami Meminta untuk diamankan bahasanya Tetapi disitu kami cuma diberikan surat tanda penerimaan Dimana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada Sprint Sita Harusnya mengambil barang bukti itu didahuli oleh Sprint Sita juga Dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan Tapi disini hanya berdasarkan surat perintah lidik Artinya kita memohon adanya due process of law Pendegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak Oleh karenanya kami pun sempat menyurati Polda Bali pada saat itu Ini fotonya ya, kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73 DAR Kami sengaja, kami masih menghargai Jadi kita masih sensor disini Ini fotonya ya Oke, saya lanjutkan Pada tanggal 22 Agustus Kita menyurati Menanyakan permohonan informifikasi terkait pengamanan mobil tersebut Tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan Sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propa Mabes Polri Telah diterbitkan pengaduan tersebut Dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September Baru ada jawaban dari Polda Bali Yaitu tanggal 8 September Dimana disitu surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami Menyatakan bahwa mobil B73 DAR milik klien kami telah dipinjam pakaikan Terhadap seseorang yang inisialnya IKS Dan disini yang perlu kami sesalkan Harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu Sebelum itu diizinkan Izin pake tersebut diminta oleh seseorang Karena harus diingat di garis bawahi Ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami Tapi klien kami tidak pernah dipanggil Seakan-akan tidak digubris hak hukumnya Oleh karena kami melapor di Propa Mabes Polri Dan begitu kan Nah tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka Dan hari ini juga kami dari Dipa Mabes Polri dikasih info Bahwa sudah ditangani juga Dilimpahkan ke Karu Wasidik Baris Krim Polri Jadi kita akan menindaklanjuti Proses pengaduan kami ini Yang sudah kami ajukan di Dipa Mabes Polri tanggal 1 September 2022 Jadi begitu teman-teman Terkait pengaduannya Oke sebagaimana yang kita Adorator pengaduan pada tanggal 15 Juni 2022 Yang kita laporkan di Kolda Metro Jaya Nah Informasi yang kita dapat Kawasannya Terlapor Sudah dipanggil Satu kali Oleh pihak Kolda Metro Jaya Angkat tetapi Sampai saat ini kita belum dapat info selanjutnya Nah Kita disitu sudah sampaikan Semua bukti kita Terkait saksi-saksi Yang menerima dana Dari Terlapor Terlapor Dari korban terlapor Tetapi Para saksi inilah Yang diperintahkan oleh Terlapor Untuk Menerima dana tersebut dari korban Nah Harapan kami Karena Dugaan Tindak pedana Dan penumpuan tersebut Dan kami sudah serahkan Semua bukti kami Saksi kami Harapan kami Demi menjamin Kepastian hukum Kelen kami Dan hak Konstitusional Kelen kami Agar Dilakukan Memanggilan Secara paksa tentunya Kedepannya Demi terjaminnya Kepastian hukum Sebagaimana Tertuang dalam Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Dimana Kepastian hukum Yang berkeliling Saya harapan kami Apakah Polri juga Mendengar perkataan kami Dan Kepastian hukum Saya juga Mendengar ini Supaya Bisa Jelas Jelas Kasus ini Agar Kelen kami Mendapatkan haknya Berasa adil Dan tetap percaya Kepastian hukum Kepastian hukum